Untuk saksi acar dari penasaran Bukerawan yang rencananya akan menjubah khusus Ya, silahkan menjubuh dari Bukerawan Sekarang gimana? Rekaman kan bisa didengar tadi kan, dibedengarkan tidak efektif Tidak jelas suara siapa, gambarnya pun tidak jelas, ada gambar pembelanya si siapa hapusan, hapusan sendiri tidak kelihatan Sebenarnya kalau difoto kan orangnya, bukan orang lain, tidak tahu tekniknya bagaimana Kedua, tidak ada sound system yang bagus, sehingga bisa kita mengerti, ya, pembicaraannya konteks apa Yang terdengar tadi bagi saya, mungkin saya salah, bahwa lobby berhasil sempurna Lobby apa? Apa yang gampang lagi sih? Kasus Nodwaji dulu, dia kan Mr. Blowernya, dia yang membongkar ini semua Dia tahu semua itu lebih luas daripada apa yang disidangkan sekarang Karena ini kan sudah dipotong-potong di pilah-pilah Biar kita dengar dari Kasus Nodwaji, sebenarnya perkara ini menyangkut apa sih? Sejauh mana, seluas apa Biarlah Kasus Nodwaji yang membuka secara bebas penghadiran Lalu, sebenarnya saya sih ahli yang akan minta Khusus mengenai hukum administrasi, ya, termasuk perpajakan Siapa itu? Masalah politiknya ya Itu nanti semua kan akan jelas disidang Kalau sudah disidangkan semua perkara yang menyeluruh, kan kelihatan Apa ini hanya diarahkan ke satu kelompok Usaha atau pada seluruhnya Jumlahnya begitu banyak Mungkin dari satu perusahaan saja Tapi Gaius juga mengakui bahwa itu hanya dibiring oleh Satyas Tidak, dia tidak hanya mengatakan pada Bakri saja Tidak, dia lebih luas, makanya perlu kita dengar Satyas itu, kan disitu banyak bisa dikemukakan sebentar Pembicaraan yang kurang efektif tadi Artinya apa upaya hukum lagi untuk membuka pembicaraan itu? Kami minta pinjam itu Dan jaksa janji akan kasih kabar Mau koordinasi lu dengan Satyas Kami mau minta adalah Coba cari orang yang bisa Dengan alat-alat yang lebih canggih Membuat transkripnya Supaya tahu apa yang dibicarakan di Satyas itu Asusno akan jadikan saksi dari Rabu Mendat? Asusno kabarnya bersedia Tinggal sekarang izinnya dari Hakim Nanti akan tahanan Hakim Tentu Hakim harus mengizinkan Kalau Hakim yang kasih izin, tidak bisa Mudah-mudahan asusnya bisa dihajubkan Sebab dia yang memulai membongkar perkara ini semuanya Jangan perlu tanggung lah Yang tadi hanya baru pembicaraan hapusan dengan hafkah? Bukan hapusan dengan polisi satu Itu kita mau tahu sampai dimana Haposan sudah mengatur Melobi Untuk tidak ditangkap Ditahan Disita rumahnya Atau di blokir ruangnya Itu saja Yang menyangkut tiga isu ini Kalau yang Satyas seluruh pemeriksaan yang empat kali itu apa sebenarnya? Menyangkut apa? Kapan? Kami minta Minta Rekamannya Pastikan kapan Kalau sudah dapat rekamannya Baru juga bagaimana mencari orang yang bisa men-transkrip itu Masih Pak Bang sudah tahu Keterangan dari Gayus Pembicaraan itu sebenarnya intinya apa? Banyak saya sudah katakan Dia sudah buka semua Salah satu kointer Tapi kan nggak bisa saya katakan sekarang Di samping Di luar sidang Pokoknya Gayus sudah terbuka Kooperatif Ya semua sudah dibuka sama Satyas Dia buka juga sama polisi Nah tapi bahwa kenyataan yang dipilah-pilah diperkecil begini Kan ini persoalan tersendiri Yang harus kita buangkan di sidang Ya baru bisa terjadi Kalau sekarang orang yang bersakutan bisa dipanggil Macem susun waji Ya bisa cerita Pak sidangnya sudah mau berakhir Tapi yang mengarah Gayus dari mana uang Gayus itu tuh belum masuk untuk itu Pak? Teman mati ada dakwah aja coba Coba ada dakwahnya Dari upaya lawyer cuma dua orang lagi Pak? Satu pasus nilai bagi mana? Apa itu cukup Pak? Kita lihat perkembangannya lah Dari di Sidang Waji nanti Apa yang Sidang Waji bisa saya katakan Juga dari Satgas ini apa yang bisa kita ketahui Kan persoalannya kan sekarang ada yang nutupi Yang menutupi atau membonsai Nah membukanya tidak dicelakannya di sidang ini agak terbatas kita Karena apa? Lakuannya sudah dibatasi Dan Hakim umumnya tidak mau keluar dari batasan itu Nah jadi saya pun terikat itu Tangan saya terikat keinginan besar Tapi tangannya terikat sekarang Booyong, nantinya kan Aku gak salah dua hari yang baru Itu Mabes Poli udah mulakan setemen Bahwa uang yang diduskan Ternyata sudah disita sebulan yang lalu Sudah disita Kantor saya ikut disitanya bersama-sama Bukan sebulan yang lalu udah berapa Untuk barang beli perkara yang mana? Itu juga kita buat dibongkar Jangan kan yang 70 ya 25 aja belum Gimana kok? Itu kan persoalannya yang aneh sekarang Yang dipersoalkan sekarang perkara apa? Perkara Tangerang itu 390 Bagian dari 22 miliar Itu pun ternyata sudah ambur adul sekarang Gak pernah 390 Hanya 16 juta ada uangnya disitu Pertanyaannya kan gini Mbak Pengajarannya terdakwa kayu Bahwa untuk sementara sebelum engkraf Itu kan tetap uangnya kayu Apa upaya Abang untuk mempertanyakan Tapi ini Kenapa disitu Tapi tidak jelas perkaraan kemana gitu Kita bukan mempertanyakan oleh penjidik sekarang Penjidik yang harus membuktikan Untuk Untuk Berserah itu semua Makanya saya mesti tahu Dari 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 Yang memblokir Untuk apa Perkara apa Dia yang bisa cerita Tentara lain Kalau yang 74 miliar itu Kalau gak salah Tentang asus semua Tidak lagi Baneski Setelah kasus yang disini Oh iya Makanya pertanyaan saya Itu belum diperiksa sama polisi Kita gak tahu juga Sudah disita bang Iya disita Saya tahu disita Nah Kalau 25 aja gak dibuka Apalagi 74 Jadi 25 juta Eh 25 miliar dulu Coba kita bongkar Ya Baru kita buka lagi Lebih besar Ya kan Satu-satu Kasus Kayus ini sendiri Terjadi di mana sih bang Apakah Satgas Atau Genitika Koalisiin bang Kalau saya Lebih Apa Yakin Kepada Satgas Setelah Kayus datang ke Satgas Tidak dalam posisi Tahanan Dia orang merdeka Dia orang merdeka Dia bicara bisa Sembawa bebas Bebas Iya kan Nah di dalam talan polisi Itu orang lain sudah Apalagi timnya juga Bukan tim yang 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 bertanggung jawab Dalam hal ini Itu Itu Sumardi Dibuat tim khusus lainnya Yang langsung dibawa pimpinan BHD Ya Baru Resim tidak Tidak campur tangan Yang namanya Dikatakan koordinasi Koordinasi Sepanjang Dilaporkan Tidak begitu Campur tangan Ya jadi Buat kita ada 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 Jurang Ya Ada Missing link Antara apa yang dikumpulkan oleh Gayus kepada Satgas Yang sudah begitu banyak Dan lengkap Dengan apa yang diperiksa oleh polisi Dan dijadikan perkara Nah Kenapa Dibikin kecil Yang lainnya Apa Pakaran lainnya Nah itu yang kita mesti tahu Bang Boyum Karena ada kebatasan pengadilan itu Untuk membuka semua Berarti Bang Ulung mengharapkan Penyidik itu bang akhirnya bang Realistis ya Bahwa diperjirangan ini akan sulit Untuk membuka semua itu Ya kalau tidak Dari via Nanti Dari via Hakim membantu Mengorek dari Sudah Duhaji Ya Memang sulit Ya karena kita Tidak bisa Tidak Apa Membuat tuduhan baru sekarang Ya kecuali polisi yang membuat tuduhan itu Ya kan Kita terbatas pada apa yang sudah dibuat Dan Yang menjadi pertanyaan besar buat kita Kenapa polisi membatasi sampai Hanya sekecil itu Apa untuk melindungi orang lain Menyelungi perusahaan Menyelungi korporasi Atau ada mencakup orang yang terlalu banyak berkali Faset interestnya Ya Nah Kalau kita masyarakat kan menghendaki dibongkar semua Dan saya bersyukur Klien saya mau Coba dia gak mau ngediem aja Gak bisa dibongkar Gak bisa menyampaikan gak bang Selain Selama ini ada cuma grup Bakri yang Masalah pajak Ini kan kekayaan Itu kan Bakri sendiri yang ribut-ribut Kita gak tahu Belum Belum disebut namanya Bakri kok Tapi di pertemuan dengan Satgas Disebut cuma Gai Nah itu dia Pak kita mau dengar Satgas itu Ya Tapi selain itu ada bang Kandai kata pun dibicarakan Tepan Satgas Kan bukan di sidang ini Jadi gak relevan Tadi rekaman tadi gak ada ya? Gak dengar kita Gak kedengaran Mbak Buyo mau tanya sedikit Udah